Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ketemu lagi di channel TMOP project Oke guys untuk siang hari ini saya lagi ada di kampung ya di kota Trenggale sekalian acara multi berlata ya ini sekarang tanggal 11 Juni 2024 saya rencana mau main ke salah satu kompet Tamiya yang ada di kota Trenggale ini guys cuma kita buka nanti kita coba jalannya di belakang saya ada Pasar Pond guys Oke sekarang kita lanjutkan perjalanan kita motoran aja ke sampai petangnya nanti kita cek mudah-mudahan baik ya hai 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 menurut info sih katanya di depan geprek jawara ini haba nah ternyata bener guys tadi tempat tadi yang di depan geprek jawabara itu tempat amianya tracknya tadi sempat hampir dan ngobrol-ngobrol sama onernya katanya sebukanya sore mungkin lain waktu kita kesitu lagi buat tes Tamiya atau main aja kita di sana cuma bawa kata sih enggak jual spare part mungkin ya kita lihat nanti aja kalau kita kesana lagi guys nah ini dia kit yang saya bawa kebetulan saya bawa satu kita aja charger baterai terpat ini cuma bawa ke September ya guys sama ban marun buat persiapan aja mungkin enak pakai ban marun ini dia kitnya dari kota Trenggalek Halo guys ini hari kedua sekarang karena kemarin di Trenggalek gagal sekarang saya coba ke Tulungagung mau main ke race up di Reds yang kabarnya dia enggak cuma dualasoris tapi ada spermat motor juga campur-campur jadinya kita mau lihat aja bagaimana tempatnya ini lagi otw nih perjalanan jalan pinggir gunung dari Trenggalek ke Tulungagung ikutnya terus videonya guys ini dia tokonya race up gear race dia ada di Google Map dan ini tokonya menjual asesoris Tamiya Tamiya standar box juga ada dan spare part motor juga nih guys ini dia kit yang saya bawa sasih super 2carbon dengan gear hitam coklat dan disini saya akan mencoba tiga motor yang saya bawa ada orange tune light dash dan Atomic nah karena ini roller kemarin sempat hilang akhirnya saya beli disini di race gearate roller 19 ini yang biasa sih guys bukan yang original nah untuk yang pertama akan saya coba Atomic Tone dari original Tamiya ini namanya ya Nah untuk yang kedua kita pakai orange Tone dari Project D ini akan saya coba juga ya sudah terpasang ya siap kita coba di lintasan mulai ketar ketir saat ditemenin tuan rumah yang pakai spring dash nah untuk yang ketiga saya akan mencoba like this ini dengan formasi gerang sama gear hitam coklat yang sudah terpasang dan kita siap untuk tes run ready go Hai 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 dan ini dia Wow kelontang guys Oke cukup sekian dulu tes ranya Terima kasih untuk Mas Luki dari resabgerestulungagung Oke sudah kita tes tadi dari Dynamo Atomic Tone Orange Tone dan light dash nyata ada perbedaan dengan kit yang sama dan baterai yang sama serta gearnya yang sama kayaknya untuk Tone series itu pakai merah hitam coklat itu masih kurang maksimal mungkin bisa pakai gear superspeed yang warna biru kuding biar lebih maksimal lagi kecepatannya cuma kit ini setelah kemarin saya coba pakai like this kestabilannya agak kurang kayaknya masih kurang pemberat kalau pakai like this ya mungkin untuk setting Anton cukup dengan beban segini cuma speednya aja yang kurang maksimal Nah untuk roller yang kemarin saya ganti ini ternyata ada ada perbedaan casing ini punya permukaan rata dan kayaknya lebih gigit atau rada lebih nempel ya kelintasan nah ini kan yang roller Rama modelnya melengkung ya sedangkan yang ini rata flat yang atas yang baru nah untuk ban marunnya kemarin enggak jadi saya coba kayaknya masih ragu-ragu karena kayaknya lebih membalik kalau marun ya dibanding yang super hard ini jadi kemarin saya coba pakai baterai super ban super hard dan baterainya sama pakai Fujitsu cuma satu baterai yang saya pakai buat tes kemarin teman-teman eh oke kira-kira kesimpulan seperti itu juga Oh ya minta maaf karena kemana ada video yang rusak ternyata filenya dan saya baru ngeditnya di rumah jadi nggak bisa saya ulang ke yang tes pakai otomikton yang pakai otomikton itu lancar sih enak cuma yaitu speednya kurang mungkin kalau pakai gear super speed bisa lebih asik lagi tuh untuk bebannya mungkin settingan seperti ini pemberat seperti paslah tubuh untuk atur series cuman untuk das atau yang diatasnya mungkin perlu sedikit pemberat atau lebih settingannya lebih bikin stabil lagi rollernya ya enggak ada Oke sekian dulu video kali ini terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa like share dan subscribe nya ya guys sampai jumpa lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh